Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku Ratu nah di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang face painting bagi kalian yang baru mau memulai beauty vlogger atau kalian yang memang suka makeup-makeup karakter nah disini aku mau sharing ke kalian apa sih perbedaannya face and body painting yang oil-based dan yang water-based di video kali ini aku mau kasih perbedaan itu ke kalian jadi sebelum kalian beli kalian udah bisa menentukan kalian mau belinya yang oil-based atau yang water-based karena keduanya ini kata aku memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya jadi jangan lupa stay tune terus di video aku untuk yang pertama ini aku udah pernah review ini ada you can be Chris yang face and body painting felt yang ini itu oil-based aku udah pernah review ini sebelumnya nih aku taruh linknya di sini kalian bisa klik aja nanti videonya kalau misalkan kalian mau lihat terus untuk yang water-basednya ini di sini aku pakai dari Senazaro ini aku baru punya dua yang Senazaro karena harganya juga lumayan dan dan aku beli yang warna oil-based yang habis aja gitu jadi di sini yang water-basednya aku cobain yang pakai Senazaro ini tuh water-based di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian perbedaannya oil-based dan water-based jadi nanti tergantung kebutuhan kalian kalian sebelum beli mau beli yang oil-based atau yang water-based ya gitu gitu nah terus kalau misalnya oil-based tuh seperti apa sih kalau water-based tuh seperti apa nah di sini aku mau menjelaskan ke kalian semua aku mau sharing-sharing ke kalian semua yang pertama ini ini you can be cruise face and body painting ini tuh dia oil-based yaitu bisa kita langsung aplikasikan ke wajah dan ke badan kita yang mau kita lukis maaf ya ini udah cek-acakan karena ini sering aku pakai nah disini dia oil-based jadi kalau misalkan kita mau mulai untuk face painting dan body painting jadi kita nggak perlu pakai India air lagi cuma tinggal kita oles aja dan langsung kita aplikasiin gitu sedangkan kalau yang water-based ini nah kalau yang water-based ini dia begini tuh jadi kalau kita mau aplikasikan dia tuh mesti kita tambahin pakai air dulu gitu jadi kalau misalkan kita udah tambahin pakai air baru nanti dia di sini Hai agak mengental gitu jadi baru kita bisa aplikasikan kalau face painting yang oil-based dia itu bisa langsung kita aplikasikan jadi nggak perlu kita tambahin air lagi gitu Jadi kalau misalkan yang oil-based jadi udah tinggal kita kuas aja jadi udah bisa langsung kita aplikasikan kayak gini Hai nih kalau oil-based ya Hai kalau kalian misalkan mau untuk face painting biasanya itu kan kita makeup karakter itu kan mesti banyak polesan-polesan yang lain kekurangannya kalau yang oil-based ini dia itu kalau misalkan kita kegores sedikit nah Hai dia tuh langsung apa ya lang langsung menyebar ke yang lain gitu jadi kalau misalkan kita oleh sedikit tuh gini jadinya Hai untuk ngakalin biar dia ini nggak mudah tergores-gores biasanya itu kita pakein bedak tabur nanti pakai bedak tabur merek apa aja juga bebas bisa tep-tap di sini Hai biar hasilnya gini hai 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 tuh Hai jadi kalau misalkan udah pakai bedak tabur dia tuh teksturnya beda Hai tuh jadi kalau pun kita coel kayak gini kita gores kayak gini dia nggak dia nggak bakalan Hai nggak bakalan mempengaruhi area yang lain gitu dibandingkan tadi sebelum kita pakai bedak tabur terus yang kedua kita coba swatch yang water base ini aku coba pakai yang warna putih dulu dia itu mesti kita kasih air dulu maksudnya dikasih air itu dia nggak terlalu banyak dikasih air ya jadi hanya sekedarnya aja yang kira-kira kita mau pakai gitu face paintingnya udah tinggal kita aduk-aduk aja Hai kayak kalau kalian bikin adonan Mbak Wan gimana sih Hai jadi cuma tinggal ditambahin air biar agak Hai biar agak bertekstur aja gitu untuk kita aplikasikan Hai jadi kalau misalkan water base tuh kayak gini Hai dia otomatis warnanya lebih terang lebih menyala Hai nah kalau misalkan yang water base ini nggak perlu kita pakai bedak tabur nanti dia udah langsung matte dan kering sendiri hai 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 a few moments later nah jadi kalau misalkan dia udah kering tuh dia kayak gini hasilnya ya lebih matte jadi kayak lipstick matte gitu loh Hai nah terus kalau kekurangannya kalau menurut aku kalau yang water base itu kalau misalkan untuk full face face painting dia tuh agak kesulitan karena nantinya itu kekulit tuh kayak nge-crack gitu loh gimana ya ya jadi kekulit tuh kering nge-crack gitu kalau misalkan untuk dipakai untuk full face ya jadi kalau misalkan kita misalkan makeup avatar kan misalkan satu muka tuh warna biru jadi kalau misalkan pakenya yang water base itu kalau menurut aku kurang bagus karena hasilnya dia nge-crack gitu karena dia kan bukan oil base jadi ibarat kita pakai masker organik gimana sih kalau misalkan udah nempel ke muka jadi kalau pas kering itu jadi nge-crack gitu loh terus juga kalau misalkan water base itu nah ini kan udah kering nah kita tumpuk pakai eyeshadow warnanya nggak ini nggak 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 keluar nggak terang gitu gitu jadi kalau yang water base itu kan mungkin karena dia pakai air jadi kalau misalkan pas kering itu dia lebih lebih kering jadi untuk eyeshadow nempel tuh kayaknya kurang kurang mantep gitu nah sedangkan kalau pakai oil base ini memang kalau nggak kita taburin pakai bedak itu memang nanti bakal kecoret-coret makanya itu mesti diakalin pakai berat tabur baru nanti kita touch up lagi pakai eyeshadow untuk di area-area tertentu yang mau kita bikin shade gitu kan jadi untuk water base tuh kurang lebihnya seperti itu itu kalau menurut penilaian aku kalau misalkan ditanya lebih baik belinya yang oil base atau yang water base itu tergantung dari kebutuhan kalian jadi kalian itu makeupnya itu makeup artnya mau yang seperti apa kalau menurut aku kalian beli dua-duanya ya kalian mesti beli dua-duanya yang oil base dan yang water base karena kalau menurut aku oil base itu bisa dipakai untuk base wajah kita sedangkan kalau yang water base ini dia bisa dipakai untuk detail gambar kalau misalkan kalian bikin gambar among us di muka nah bisa kalian bisa pakai yang water base karena dia itu warnanya matte dan nggak bakalan nyampur-nyampur pas kita templok pakai warna lain nah misalkan kalian bikin bikin gambar gigi di sini ya kalau misalkan gambar gigi Halloween nah itu kan biasanya kan dipakai warna kuning dulu baru pakai warna putih dan baru di shade pakai eyeshadow nah kalau menurut aku pas untuk detail gambar seperti itu kalian pakai yang water base tapi untuk misalkan untuk full face jadi dasar dari face paint kalian kalau menurut aku pakai yang oil base gitu tapi ya kalau misalkan kalian pakai oil base ya begitu mesti pakai bedak tabur dulu biar warnanya dia nggak terlalu melepar-melepar kemana-mana gitu jadi kalian mau beli yang mana beli yang water base atau yang oil base kalau kataku beli kedua-duanya jadi kayaknya video kali ini cukup ambas sekian aja nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lain-lain yang mau kalian tanyain seputar face painting kalian bisa tulis di kolom komentar nanti bakal aku jawab disitu dan jangan lupa juga untuk bagi like dan komen jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nanti kalau misalkan ada video-video terbaru kalian nggak ketinggalan videonya ya jadi see you next video bye 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 sub indo by broth3rmax